PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kerjasama yang dijalin Ayu Ting Ting dan Luna Maya berakhir menjadi sebuah perseteruan. Kerjasama yang akan berakhir 30 November mendatang itu rupanya justru membuat Luna Maya kesal. Hingga menghapus semua foto yang berhubungan kerjasama tersebut serta berhenti mengikuti akun media sosialnya. Namun Ayu tampaknya tak terpengaruh dengan sikap Luna yang membuat dirinya kembali jadi sorotan. Kemarin ia bahkan terlihat menghadiri pesta ulang tahun putra kedua Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Ayu seakan cuek dengan kekesalan Luna Maya dan tetap menjalani aktivitas seperti biasa. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Selisih paham antara Ayu Ting 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 dan Luna Maya terkait kontra kerja sama mereka, sepertinya belum menemukan titik terang penyelesaian. Kondisi tersebut tentu saja berimbas kepada orang-orang di sekitar mereka Yang tak luput ditanya seputar permasalahan yang terjadi di antara Ayu maupun Luna Tak terkecuali bagi Jessica Iskandar Jedar, sapaan ibu satu anak ini mengaku bahwa dalam beberapa hari belakangan ini Dia selalu mendapat pertanyaan mengenai perselisihan yang terjadi antara kedua sahabatnya itu Aku gak tau sih sebenarnya, cuma dari kemarin banyak yang nanyain Tapi kalau aku sendiri kayaknya sebagai teman yang kenal Kayaknya kurang etis kalau komentar-komentar masalah orang lain gitu Kan orangnya juga masih ada, mendingan tanya langsung ke orangnya Biar lebih jelas, biar lebih jelas lah masalahnya gitu Jedar sepertinya tidak melihat perselisihan antara Ayu dan Luna menjadi besar Jika tak dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu Jedar pun tak setuju jika kedua sahabatnya itu diibarakan Seperti ungkapan yang menyebut teman makan teman Buat Jedar, kalau ada masalah besar yang terjadi di antara mereka sebaiknya Ayu dan Luna berusaha memperkecil masalah tersebut Gak ada yang namanya teman makan teman Ada juga teman makan daging, teman makan mie ayam Gak ada Menamanya manusia kadang mungkin berbuat salah hilap Tapi namanya manusia Tuhan aja mau memaafkan Maksudnya kita sebagai ciptaannya gak mau memaafkan sih Namanya manusia itu kan belajar Namanya manusia itu saling toleransi, saling mengerti Karena kan kita hidup secara berdampingan, secara bersama-sama gitu Kalau misalnya suatu masalah digembar-gemboring terus Gak ada abisnya, kapan kita mau hidup tenang, hidup santai, hidup baik, hidup-hidup rukun gitu Kalau ada masalah besar, dikecil Kalau ada masalah kecil, dihilangkan Secara pribadi, Jedar mengaku kalau dirinya sosok orang yang senang mencari teman sebanyak-banyaknya Namun jika ada seorang teman yang berusaha menghianatinya Sedapat mungkin ia pun akan selektif dalam memilih seorang teman Dan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Ayu dan Luna Jedar hanya bisa menyarankan sebaiknya mereka mengoreksi diri masing-masing Dan jika ada yang salah, maka tak ada pilihan lain kecuali meminta maaf Maksudnya aku sama semua orang ya selalu pengennya baik Karena bagaimanapun juga mencari teman itu susah dibandingkan cari musuh Cari musuh seribu gampang, tapi untuk mencari satu teman kan susah Aku sih gitu, kalau misalnya kenal gak apa-apa kenal Sama siapapun kita harus kenal, sama siapapun kita harus ngobrol Sama siapapun kita harus membuka diri Tapi namanya teman mungkin lebih dalam lingkup pribadi Lebih dalam lingkup teman yang lebih dekat Pastinya harus pilih-pilih Pesan-pesan kayak gitu, kayaknya cukup itu terjadi Koreksi diri, benar ini jangan ulangi lagi Kalau salahnya minta maaf Yaudah susah, udah Perselisihan Ayu dan Luna sepertinya sama persis terjadi antara Jedar dan Ayu beberapa waktu lalu Aksi saling unfollow di media sosial Ditucu karena keduanya pernah berselisi dalam urusan bisnis Namun semua itu Jedar aku sudah selesai Dan tidak meninggalkan permusuhan antara dirinya dengan Ayu Kalau cuma unfollow doang dibesar-besarin orang aku Cuma cuma namanya ya kan kalau kesel kan kadang suka cewek-cewek kan suka gitu kan Cuma aku mah yang namanya ya udah setiap hari ketemu ya Bahwanya ya sebenarnya ya iseng-iseng aja gitu Cuma gak tau ada apa Nge-unfollow terus udah gitu ada yang nge-capture, ada yang sadar gitu Terus udah gitu jadi pertanyaan gitu Kenapa sampai unfollow Tapi sebenarnya kan cuma unfollow Terus sekarang juga udah follow lagi Karena kemarin akhirnya di acara Jessica tuh ditanyain Kenapa sih kita diaduin berdua Kenapa sih ya udah Jessica jelasin Kenapa kemarin tuh Jessica unfollow gitu Ya sepele, sepele banget Jadi tuh gini Apa ya Jessica udah 2 bulan lalu Kasih Ayu itu celana jeans pink Nyot-nyot Itu produknya Jedar Buat dipromosiin Minta tolong gitu Karena kan kita emang suka saling tolong-menolong Ini udah 2 bulan yang lalu gitu Terus udah gitu Kemarin Jessica tanya lagi Yuk kok belum beli foto-foto juga sih yuk Foto dong Terananya gitu Terus udah gitu Kata dia Tiba-tiba dia ngomongnya Gak bisa Karena aku sekarang udah kontrak sama baju lain Jadi aku udah gak bisa Foto-foto endorse Udah gitu aku bilang Oh yaudah gak apa-apa Eh gak taunya ternyata pas Buka Instagram Kan keluar tuh Ayu ting-ting Atas bahwa 3 kali tuh bajunya endorsean semua Dia foto endorse Dan aku cakey gitu Aku cakey gitu Kenapa sih gitu Itu maksudnya pelit banget Cuma foto doang gitu Terus dia alasannya Karena dia udah lama kontrak Nah kok baru dipost sekarang Terus udah gitu Aku 2 bulan yang lalu Gak dipost-post sampai sekarang gitu Makanya Aku tanya ke dia gitu Terus udah gitu Dia bilang Iya dia Dia bilang Dia sumpah itu udah lama Oh yaudah deh Kalo gitu Aku cakey Terus aku unfollow gitu Kenapa? 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 Aku soalnya Waktu itu tuh Kalo gak salah Itu aku udah lama Kalo itu Aku emang udah lama gak follow gitu Terus udah gitu Aku tuh Kalo itu emang udah lama Dan gak ada apa-apa Cuma Cuma pengen Ngosong-ngosongin Itu doang Following Iya aku juga bingung Waktu itu kenapa Lepannya Cuma Kayaknya Ya itulah Gak ada masalah apa-apa Pokoknya Baik-baik aja Banyak cara dilakukan orang Untuk menyelesaikan masalah Secara baik-baik Dan setidaknya Perselisihan yang terjadi Antara Ayu Ting Ting Dengan Luna Maya saat ini Serta Jessica Iskandar Dengan Ayu Ting Ting Beberapa waktu lalu Bisa menjadi pembelajaran Bagi siapapun D tenir Kalo Untuk menyelesaikan yang diicarha Sud fossils Maksud Terima kasih telah menonton!